Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah SWT Karena masih ikaruniai kesehatan Baik, kita lanjutkan materi kita pada hari ini Ketika kita sudah melampaui di pertemuan pertama Di minggu pertama overview Tentang pressure vessel Apa isi buku dari Pak Magiesi Dan book of pressure vessel Nah sekarang kita masukin bab baru Tema baru yakni internal pressure Nah di pembahasan kali ini Pak Magiesi menyampaikan Di tema desain kita tentang internal pressure Bila menyampaikan beberapa terminologi Yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas kali ini Pertama beliau menyampaikan tentang apa itu operating pressure Operating pressure itu the pressure which is required for the process Served by the vessel at which the vessel is normally operated Jadi operating pressure itu adalah tekanan yang diperlukan pada saat proses Di mana vessel itu beroperasi secara normal Di saat proses berlangsung pada pressure vessel itu disebut dengan operating pressure Yang kedua desain pressure Apa itu desain pressure Desain pressure itu adalah The pressure used in the design of a vessel Jadi pressure yang digunakan dalam merancang sebuah pressure vessel It is recommended to design a vessel and its part for a higher pressure than operating pressure Jadi rekomendasinya adalah Merancang vessel itu Dan partnya Pada tekanan yang lebih besar dari operating pressure Jadi rekomendasi desain pressurenya itu dirancang Dengan tekanan yang lebih besar daripada operating pressure Berapa besarnya Desain pressure higher than operating pressure with 30 PSI or 10% Whichever is the greater Jadi Desain pressurenya itu harus lebih besar daripada operating pressure Berapa besarnya Lebih besar 30 PSI Atau 10% nya Atau 10% nya Whichever is greater Whichever is the greater Di mana Duanya itu Yang lebih besar yang mana Itu yang akan dipilih Will satisfy this requirement The pressure of the fluid And other content of the vessel Should also be taken into consideration Lihat di tabel 17 for pressure of fluid Nanti akan kita lihat di belakang Nah sebelum itu Saya akan coba jelaskan tentang Desain pressure ketentuannya itu Rekomendasinya itu Nah penjelasannya Seperti ini Ada Namanya Operating pressure Operating Operating Pressure Pressure Nah ada Desain pressure Nah desain pressure Terus lebih besar Terus lebih besar dari operating pressure Berapa besarnya Tadi bilang 30 PSI Atau 10% Nah Nanti dipilih yang Lebih besar Misal Jika operating pressure Sama dengan 500 PSI Maka Alternatif Desain pressure Rekomendasinya Adalah 500 Plus 30 Atau Atau berapa 500 Plus 10% Dari 500 Dari 500 Nah Sama dengan 5 50 PSI Nah Di antara Dari Ini Ini Dan Ini Dipilih Yang Paling Besar Ya ini Pilihannya Jatuh pada 550 PSI Itu Cara Melakukan Perhitungan Desain Pressure Perhitungan Karena Apa Ya Karena Tadi Itu Rekomendasi Yang Diberikan Adalah Sebesar 30 Lebih besar 30 Atau 10% Berikutnya Adalah Maximum Global Working Pressure The Internal Pressure At The Weakest Element Of The Basel Is Loaded To The Ultimate Permissible Point When The Basel Is Assumed To Be Jadi Maximum Global Working Pressure Itu Adalah Internal Pressure Yang Bekerja Pada Elemen Yang Paling Lemah Saat Di Bebani Pada Kondisi Paling Ultimate Permissible Point Kapan Itu Terjadi When The Basel Is Assumed Pada Saat Kondisi Korusi Under Effect Of Desain Temperature Normal Operating Position At The Top Under The Effect Of Under Loading Misalkan Ada Wind External Pressure Hidrostatic Ya Nah Kemudian When Calculating Anode Made Jika Perhitungannya Tidak Dilakukan The Desain Pressure May Be Used As The Maximum Global Working Pressure MAWP Ya Code 3.2 Ini Ada Cara Mengambilnya Maximum Manufakturer Code 3.2 A Common Practice Followed By Many User And Manufacturer Of Pressure Basel Is To Limit The Maximum All Belong Pressure By The Head Or Cell Not By Small Element As Flink Opening Dan Lain-lain Jadi Umumnya Ya Para User Dan Manufacturer Itu Ya Mengambil Batasan Low Bel Working Pressure Itu Pada Head Nya Atau Pada Cell Bukan Pada Flink Bukan Pada Opening Ya Jadi Penentuan Maximum Low Bel Working Pressure Pada Pressure Vessel Berdasarkan Kondisi Head Nya Kah Atau Cell Pada Bagian Bagian Utama Pressure Pesel Nah Nanti Akan Ada Tabel Halaman 29 Yang Berbicara Tentang Maximum Allable Working Pressure Ya Untuk Lain Nah Kemudian The Term Of Maximum Allable Working Allable Pressure New And Cold Is Used Very Often Ya Sering Digunakan Terminologi Ini It Means The Pressure At With Weakest Element Of The Vessel Is Loaded To The Ultimate Permissible Point When The Vessel Is Not Corroded Itu Artinya New Ya The Temperature Does Not Effect Its Strength At Room Temperature Atau Cold And The Under Condition Ya C And D Above Need Not To Be Taken Into Consideration Ini Tidak Jadi Pertimbangan Ya Yang C Dan D Di Atas Nah Kemudian Kita Tadi ada Rekomendasi Tentang Desain Pressure 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 Of Fluid Di Halaman 17 Nah Ini Halaman 17 Berkaitan Dengan Pressure Of Fluid Ya Cara Bacanya Cukup Mudah Ini Disini Ada Penjelasan Ya Misalkan Nah Disini Ada Pressure In Pound Per Square In For Different Heat Of Water Ya Ketinggian Airnya Itu Misalkan Ketinggian Airnya 10 Maka Pressure Yang ada Sebesar 4,33 PSI Kalau Satuan PSI Kalau 11 Berarti 4,76 PSI Kalau 18 Berarti 7,79 PSI Kalau 67 Tinggal Dari 60 Ditarik Ke kanan Kita Dapatkan Besaran Harga PSI Sebesar 29,01 Kalau 100 Nah 100 Berarti 10 Dikalikan 10 43,3 Atau 50 Kalikan 2 50 Kalikan 2 Berarti Ini Dikalikan 2 Berapa Nanti Cocokan Itu Cara Membaca Stabulasi Yang Ada Di Halaman 17 Nah Yang Bawah Itu Kebalikannya Yang Bawah Nah Ini Kebalikannya Nah Ini Ada Pressure Sekian PSI Berapa Ketinggian Airnya Ya Di Sini Disebutkan Misalkan Pressure 10 PSI Maka Ketinggian Airnya 23,1 Kalau 37 PSI Ketinggian Airnya 85,4 Fit Ya 55 Tarik Ke kanan Ketinggian 127 Nah Tinggal Dikroskan Dengan Cek Di Atas Misalkan Disini Ada 42,87 PSI Paling Besar Tingginya Air 99 Kita Cek 42 42 Nah Sekitar Itu Ya 97 42,87 Hampir 43 Nah 99,3 Ya 99 Cocok Ini Sama Itu Ya Itu Cara Membaca Tabel Di Halaman 17 Ya Tadi Juga Ada Rekomendasi Si Table 29 29 Untuk Maksimum Allowable Working Pressure Nah Tinggal Dilihat Di halaman 29 Kalau Ada Halaman 29 Nanti Dilihat Di Buku Ya Halaman Buku Tinggal Membaca Rekomendasi Yang Ada Pada Tabel Alope Halaman 29 Baik Kita Lanjutkan Penjelasan Berikutnya Berkaitan Dengan Hidrostatic Test Nah Disini Ada Hidrostatic Test Pressure At List 1,3 Kali Maksimum Lable Working Pressure Or Desain Pressure To Be Marked On The Vessel When Calculation Are Not Made To Determine The Maximum Lable Working Pressure Jadi Disini Minimal 1,3 Kali Dari Maximum Lable Working Pressure Atau Desain Pressure To Be Marked On The Vessel When Calculation Are Not Made Jika Kalkulasi Tidak Dilakukan Untuk Menentukan Maximum Lable Working Pressure Jadi Kalau Tidak Dihitung Maka Gunakan Asumsi Ini 1,3 Kali Maximum Lable Working Pressure Or Desain Pressure If The Stress Value Of The Vessel Matter At Desain Temperature Is Less Than The Test Temperature Ini Ada Batasan Disini Jika Stress Value Dari Vessel Mater Saat Desain Temperature Lebih Rendah Lebih Rendah Dari Lebih Rendah Dari Test Temperature Saat Test Temperature The Hidrostatic Test Pressure Should Be Increased Proportionally Nah Hidrostatic Test Test Should Be Conducted After All Fabrication Has Been Complete Test Itu Dilakukan Setelah Semua Fabricasi Selesai Selesai Besar Besar Kalau Ada Perbedaan Maka Menggunakan Kalkulasi Seperti Ini Ya Kalkulasinya Adalah Karena Ada Perbedaan Nilai Stress Value Pada Test Temperature Dan Stress Value Pada Saat Design Maka Cara Melakukannya Ya Ada Proportional Increase Satu Setengah Kali Maximum Global Working Pressure Or Design Pressure Dikalikan Faktor Faktor Stress Value At S At Temperature Dan Stress Value S At Design Temperature Kenapa Karena Disini Tadi If The Stress Value Of Vessel Material At Design Temperature Lebih Rendah Jadi Nilai Global Stress Material At Design Temperature Lebih Rendah Dari Test Temperature Maka Harus Dilakukan Proportional Tadi Contohnya Gimana Ini Misalkan Misal Pada Saat Desain Pada Saat Desain Desain Temperature Desain Temperature 300 Tes Temperature Misalkan 100 Nah Desain Temperature 300 Global Stress Nya Lebih Rendah Misalkan Tes Desain Temperature S Nya Misalkan 20 Misalkan 17500 PSI Sedangkan Pada Saat Tes Temperature Tes Temperature Ini Karena Temperature Lebih Rendah Maka Nilai S Jauh Lebih Besar Makanya Digunakan Rasio Stress Rasio Value At Tes Temperature Misalkan Ini Di Tes 120 PSI Stress Value S At Desain Temperature Karena Temperature Desainnya Lebih Tinggi Misalkan 17500 Nanti Menjadi Faktor Untuk Menentukan Baik Kemudian Disini Ada Vessel Where The Maximum Level Working Pressure Limited By Flink So Be Test At Pressure Sound In The Following Table Disini Misalkan Primary Service Press Rating Ini 150 Pound 300 Dan Sebagainya Hidrostatic Cell Test Pressure Misalkan Untuk Yang Pressure Rating 150 Sekian Yang 900 Sekian Itu Hidrostatic Test Pressure Kemudian Hidrostatic Test Of Multi Chamber Vessel Dilihat Di Code UG 99 Kemudian A pneumatic Test May Be Used In Lies Of Hidrostatic Test UG 100 Jadi Pneumatic Test Itu Bisa Menggantikan Hidrostatic Test Sesuai Dengan Code UG 100 Nanti Ada Ketentuannya Di Sana Tinggal Dibaca Saja Proof Test To Establish Maximum Level Working Pressure When Strength Of Any Part Of The Vessel Cannot Be Computed With Satisfactory Assurance Of Safety Prescribe N UG 101 Harus Ada Pemuktian Test Kemudian Apa Itu Maximum Global Stress Value The Maximum Global Tensile Stress Value Permitted For Different Material Are Given In Table 191 Nanti Sama Buka Di Buku Makanya Kenapa Saya Meminta Untuk Dicetak Bukunya Itu Karena Penjelasan Dari Pak Meges Itu Melompat Kadang Harus Lihat Tabel Sana Kadang Harus Lihat Properties Of Pipe Di Halaman Berapa Di Belakang Karena Isi Dari Buku Ini Cukup Memudahkan Kita Di Depan Ada Terminologi Design Di Belakang Ada Data Yang Harus Kita Lihat Makanya Saya Berharap Bahwa Saudara Segera Mencetaknya Untuk Pekan Depan Supaya Nanti Mudah Untuk Melakukan Tracing Pada Saat Permintaan Permintaan Ada Halaman Halaman Begini Ya Seperti Yang Di Bawahnya Juga Itu The Efficiency Of Different Type Of Welded Joint Are Given In Tablet Halaman Sekian The Efficiency Of Seamless Head Tablet On Halaman Sekian Nah Rujukan Rujukan Ini Akan Lebih Mudah Tetap Melihat Apa Yang Saya Jelaskan Kemudian Langsung Buka Bukunya Di Halaman Sesuai Dengan Yang Direkomendasikan Nah Di Sini Di Halaman 191 Nanti Bisa Dilihat Di Sana The Maximum Allable Compressive Stress To Be Used In The Design Of Cilindrical Cell Subject To Loading That Produce Longitudinal Compressive Stress In The Cell Should Be Determined According To K23B C Dan D Ya Ini Ketentuan Ketentuan Yang Bisa Dilihat Di Kut Asma Asma 8 Nah Kemudian Ada Joint Efficiency Apa Itu Joint Efficiency Nah Disini Dijelaskan The Efficiency Of Different Type Of Welded Joint Are Given Halaman Sekian Nanti Ada Tipe What Kalau Dilakukan Spot Radiography Berapa Joint Efficiency Ya Kalau Full Berapa Kalau No Berapa Nanti Ada Tabel Ini Saudara Bisa Baca Di Tabel Nah Disini Ada Formulasi Misalkan Formula For The Gert Sim Accordingly Yang Tadi Joint Efficiency Ini adalah Nilai E Misalkan Ada Formula T Sama Dengan P Kalikan R Per 2 SE Plus 0,4 P Atau P Sama Dengan 2 SE T Per R Min 0,4 T Harga E Ini Dilihat Disini Ya Berikutnya The Following pages Content Formula Used To Compute The Required Wall Thickness And The Maximum Global Working Pressure For The Most Frequently Used Type Of Cell And Head Jadi Di Halaman Berikutnya Nanti Ada Rumus Rumus Yang Sering Dipakai Dalam Perhitungan Thickness Dan Maximum Volume Working Pressure Baik Di Cell Maupun Di Head The Formula For Cylindrical Cell Are Given For The Longitudinal Sim Since Usually Discover Nah Ini Sudah Sesuai Dengan Yang Pernah Saya Sampaikan Di Pertemuan Sebelumnya Kenapa Nanti Disini Disebutkan Formula Cylindrical Cell Are Given For Longitudinal Sim Ya Jadi Rumus Nya Itu Yang Diambil Adalah Pada Arah Longitudinal Kenapa Karena Di Arah Longitudinal Ada Stress Circumferensial Yang Nilainya Besarnya Lebih Besar Dua Kali Dibanding Stress Pada Arah Circumferensial Atau Stress Longitudinal Makanya Makanya Disini Nanti Ada Tanda Yang Dijelaskan Pak Mek Kemudian The stress In the Gert Sim Will Govern Only When Circumferensial Joint Efficiency Is Less Than One Half Of The Longitudinal Joint Efficiency Jadi Disini Stress Pada Gert Sim Will Govern Only When Circumferensial Joint Efficiency Is Less Lebih Kecil Dari Setengah Dari Longitudinal Joint Efficiency Or When Beside The Internal Pressure Additional Loading Will Loot Causing Longitudinal Bending Or Tension The Reason For It Is That The Stress Arising In The Gert Sim Pound Per Square In Is One Half On The Stress In The Longitudinal Sim Ini Alasannya One Half Ini Ingat One Half Itu Setengah Bukan Satu Setengah Setengah Ini Penjelasannya Baik Nanti Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Langsung Diajukan Saja Di Kolom Discuss Atau Forum Supaya Saudara Nanti Saya Bisa Menjawab Beberapa Poin Pertanyaan Saudara Nah Baik Berikutnya Kita Langsung Masuk Di Formulasi Formulasi Ini Yang Perlu Diperhatikan Adalah Pak Magiesi Ini Memudahkan Kita Dalam Hal Melakukan Identifikasi Persoalan Misal Disini Ada Rumus Internal Presure Formula In Term Of Inside Dimension Jadi Ini Adalah Pembahasan Kalkulasi Perhitungan Untuk Thickness Dan Maximum Lobal Working Pressure Pada Pressure Pressure Yang Dikenai Internal Pressure Tapi Terminologinya Pada Inside Dimension Ingat Akan Berbeda Nanti Formulasi Pendekatannya Yang Digunakan Rumusnya Yang Berbeda Yang Harus Saudara Jadikan Pertimbangan Adalah Rumus Ini Dan Rumus Yang Outside Itu Akan Berbeda Makanya Berhati-hati Nah Baiknya Lagi Kabar Baiknya Lagi Pak Megesi Ini Selalu Memberikan Notasi Sebelum Memulai Penjelasan Formulasi Notasinya Apa Misalkan P Itu Adalah Design Pressure Or Maximum A Lobal Working Pressure Nah Baik Di Inside Dimension Baik Di Outside P P Tetap Sama Itu P P P Adalah Design Pressure Atau Maximum A Lobal Working Pressure Kapan P Itu Design Pressure Saat Untuk Menghitung T T Sama Dengan P Kali R Maka P Ini Adalah P Design Pressure Kapan Kapan Saat Disebut Maximum A Lobal Working Pressure Saat Kita Menghitung P Ini Adalah Maximum A Lobal Working Pressure Terminologinya P Design Pressure Or Maximum A Lobal Working Pressure Satuannya PSI Berikutnya S S Itu Adalah Stress Value Of Material Halaman 191 Nanti Dilihat Atau Nanti Kalau Mau Yang Terbaru Dilihat Di Asma 2 Part D Untuk Lobal Stress Nanti Ada Tabel Tabel Ya Kapan Kapan Saya Jelaskan E Joint Eficiency Halaman 172 R Adalah Inside Radius D Adalah Inside Diameter T Wall Thickness CA Itu Sama Dengan Corrosion All One Corrosion All Corrosion All Biasanya Sudah Ditentukan Atau Kadangkala Corrosion Lowen Itu Penentuannya Begini Kita Ingat Di dalam Material Itu Ada Corrosion Rate Yang Biasanya Satuannya IPY Atau MM PY Nah Ini In Per Year Ini Millimeter Per Year Ini Corrosion Rate Nah Kalau Corrosion Allowing CA Itu Adalah Allowing Ketebalan Yang Ditambahkan Untuk Mengantisipasi Relaju Corrosi Ini Pada Desain Time Tertentu Jadi Ini Nanti Formulasinya Adalah Dengan Melakukan Corrosion Rate Itu Dikali Dengan Desain Time Nah Misal Corrosion Rate Ini 0,00625 IPY Misal Ada CR Yang Besarnya 0,0625 IPY INS Per Year Jika Desain Time Desain Time Diambil Semisal 20 Tahun Maka CA Bisa Dihitung Dengan Mengalikan 0,0625 25 Dikali 20 Berapa Itu Sebesar 0,125 25 In Nih Cara Menentukan Besarnya Corrosion 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 Sekian Millimeter Per Year Atau Sekian N Per Year Nanti Tinggal Disentain Berapa Baru Dilakukan Perhitungan Untuk Menentukan Corrosion Loan Kalau sudah ada Tinggal Pake Nah Berikutnya Setelah Kita Dapatkan Notasinya Baru Pak Magiesi Menentukan Misalkan Untuk Biasanya Ada Lima Ada Cell Ada Head Headnya Ada Empat Headnya Empat Itu Biasanya Adalah Hemispherical Ellipsoide Conical Sama Toris Perical Jadi Ini Pembahasan Spesifik Yang Dilakukan Pertama Misalkan Disini Untuk Cylindrical Cylindrical Cell Disini Ada Tanda Kurung Long Sim Satu Usually The stress In the Long Sim Is Governing Si President Pitch Ada Penjelasannya Berkaitan Kenapa Ini Ada Bagian Long Sim Jadi Pembahasan Ini Dikarenakan Pada Long Sim Terjadi Stress Circumferential Yang Nilainya Besarnya Lebih Besar Dari Dua Kali Lebih Besar Sehingga Dipakai Dasar Perhitungan Nah Kemudian T Sama Dengan P Kalikan R Per SE Minus 0,6 P Ya Ingat Dilihat Judul Topiknya Internal Pressure Inside Dimension P Sama Dengan Set Per R Ditambah 0,6 T Nah Kemudian Disini Ada When The Wall Thickness Exceed One Half Of The Inside Radius Or P Exceed 0,38 SE The Formula Given In The Good Appendix 1 2 So Be Apply Jadi Nanti Jika Wall Thickness Itu Melebih Setengah Dari Inside Radius Ini Melebih Setengah Radius Atau P P Ini Melebih 0,38 5 SE Maka Rumus Ini Tidak Boleh Dipakai Rumus Ini Tidak Boleh Dipakai Dengan Dasar Ini Jika T Di Lebih Dari Setengah Radius Inside Atau P Melebih Ini Maka Ini Tidak Boleh Dipakai Harus Pakai Formula Code Appendix 1 2 Di Mana Ini Di Asma 8 Ada Kapan Saya Bukanya Ya Kemudian Untuk Spare Atau Hemispherical Spare Spare Bulat Betul Kalau Hemispherical Spar Rumusnya Adalah T Sama Dengan P Kalikan R 2 SE Minus 0,2 P P Sama Dengan 2 Set Per R Plus 0,2 D Apa Ini Catatannya For Head Without Straight Flink Use The Efficiency Of The Head To The Cell Joint If It Is Less Than The Efficiency Of The Sim In The Head Jadi Jika Ada Head Tanpa Straight Flink Straight Flink Yang Begini Nah Straight Flink Misalkan Ada Head Ini Ini Head Tanpa Straight Flink Yang Disini Nah Ini Ada Tambahan Begini Nah Ini Straight Flink Nah Ini Baru Nah Sekarang Ini 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 Straight Flink Jika Tanpa Kemudian Disini Baru Cell Nah Ini Head Ini Straight Flink Kemudian Disini Disebutkan For Head Without Straight Flink Use The Efficiency Of The Head To Cell Join Jadi Kalau Menghitung Head Head Ini Jika Tanpa Straight Flink Ini Maka Cara Melakukan Perhitungannya Adalah Gunakan Efficiency Head To Cell Head To Cell Berarti Yang Ini Efficiency Join Ini Jika If It Less Than The Efficiency Of The Sim In The Head Jika Efficiency Ini Nilainya Lebih Rendah Daripada Efficiency Dari Di Head Sendiri Misal Head Itu Seamless Berarti Join Efficiency 1 Disini Spot Berarti Ini 0,85 Maka Maka Saat Melakukan Perhitungan Head E Yang Dipakai Adalah E Join Antara Head To Cell Yang Nilainya Lebih Rendah Ya Tapi Itu Untuk Yang Without Straight Blink Ya Paham Ya Jadi Ini Satu Ini Spot Nilainya 0,85 Maka Yang Dipakai Dasar Perhitungan Yang Nilai Join Lebih Rendah Tapi Itu Untuk Yang Ketentuan Without Straight Blink Kemudian When The Wall Thickness Melebih 0,365 R Or P Melebih 0,665 SE Formula Ini Tidak Boleh Dipakai Ya Formula Sudah Tertanya Berikutnya Berikutnya Adalah Untuk Ellipse Ellipse Head Disini Ada Tulisan 2 Banding 1 2 Banding 1 Ini Maksudnya Adalah Maksudnya 2 Banding 1 Ya Disini Karena Bentuknya Ellipse Seidel Ellipse Seidel Kan Begini Ambil Ambil Saja Ini Ellipse Nah Ini Sumbunya Ini Sumbunya Nah Ellipse Itu Sumbunya Ada 2 Nah Disini Namanya Diameter Diameter Major Yang Ini Adalah Diameter Minernya D Mi Nah 2 banding 1 itu Adalah Antara DMA Dan DMI Misalkan Ini Perbandingan 2 Ini 1 Kalau Kalau Ini 100 Maka Yang Ini 50 Nah Itu Maksudnya 2 Banding 1 Ya Paham Ya Nah Disitu Ada Ellipse 2 Banding 1 Nah Disini H H Itu Berarti Jaraknya Ini Nah Itu Nah Itu Jaraknya Ini Ini Separohnya Ini Dinamai Dengan H Nah Sama Dengan D Per Empat Kok Bisa Pak Nah Maksudnya Karena DMI Itu Separoh Dari DMA Sedangkan H Itu Separohnya DMI Maka H Sama Dengan Seper Empat DMA D D-nya Ini DMA Ya Ingat DMI Separohnya DMA H Separohnya DMI Karena H Separohnya DMI Padahal DMI Separohnya DMA Berarti H Sama Dengan Seperempatnya D Ini D M A Nah Gitu Oke ya Nah Baik Kita Lanjutkan Nanti Kalau ada Pertanyaan Langsung Saja Di Tema Free Forumnya Saudara bisa Tanyakan Di sana Kemudian Setelah ini Biasanya Pak Magiesi Ada Contoh Ya Example Ini Nah Di Example Jadi Setelah Membahas Itu Maka Beliau Langsung Memberikan Contoh Contohnya Nah Di Contoh Ini Diberikan Data Desain Data P Sama Dengan 100 PSI Desain Temperatur S Sama Dengan 20.000 PSI Stress Value 5 1570 Plate At 500 Ini Bisa Dilihat Di Asma 2 Ya 5 1570 Pada 500 Derejat Den Efisiensinya Adalah 0,85 Efisiensi Of Spot Examine Joint Of Cell And Hemi And Head To Cell Kemudian Berikutnya E Sama Dengan 1 Joint Efisiensi Of Simples Head Simples Head Sekian Untuk Yang Efisiensi Spot Examine Joint Cell To Head Head To Cell 0,85 Kemudian R 48 D 96 T T Yang Dibutuhkan Berapa CA 0,125 Ada Catatan Catatan Ini Ada Bintang Bintang In Corrodite Condition Greater With Corrosion Alone Ya Ini Catatan Nanti Akan Ada Penjelasan Disitu Nah Contoh Disini Dari Contoh Tersebut Kita Diminta Untuk Menentukan Berapa Thickness Untuk Cell Misalkan Disini Cell Tadi Contoh Cell Yang Di Halaman Sebelumnya 18 Cell Itu Ini Contoh Untuk Cell Determine The Requestingness T Of Cell Maka T Ingat Rumusnya P Kalikan R Dibagi S Kalikan E Minus 0,6 P P P Desain Kemudian Untuk Low Building Pressure P Sama Dengan S E T Dibagi R Plus 0,6 T Ketemu Sekian Nah Disini Perlu Saya Sampaikan Catatan Catatannya Karena Mak Megesi Memberikan Contoh Itu Pada Dua Kondisi Kondisi New And Corotid Ini Harus Saya Sampaikan Nah Misalkan Untuk Perhitungan Ini Misalkan Untuk Perhitungan T T Ini Kalau Untuk Perhitungan Thickness Maka Kondisi New Ya Thickness Bukan Kondisi New Thickness Itu Untuk Internal Pressure Inside Dimension Sebagaimana Contoh Tadi Maka R Yang Dipakai R Yang Dipakai Dalam Rumus Itu Sama Dengan R Ditambah Ca Ini Untuk Untuk Menghitung Thickness Maka R Dimasukkan R Plus Ca Contoh 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 Perhitungan Ya Disini R R nya Adalah 48 T Sama Dengan P P nya 100 Dikalikan R R nya Kok Jadi 48 125 Ya R Yang Dimasukkan Dalam Kalkulasi Ini Adalah 48 125 R Plus Ca Ca 0 125 Dibagi Ya Se Minus 0 6 P Ketemu Nilai T T nya Itu Disebut Dengan T Kalkulit Nah Cara Menentukannya Ya Misalkan T Sama Dengan P Kalikan P Kalikan R Per S E Minus 0 6 P Nah R Yang Ini Itu Adalah R Plus Ca Ya Nanti Kalau ketemu Harganya Ini Ini Disebut Dengan TC T Kalkulit Ini Disebut Dengan T Kalkulit T Kalkulit Nah Dalam perhitungannya Nanti T Kalkulit Ini Akan Ditambah Dengan Ca Ditambah Dengan Ca Sehingga Nanti Akan Ketemu Harga TC Plus Ca Berapa Nah Setelah Ketemu Ini Ya Maka Digunakan Teus Nah Teus Itu Gimana Cara Menentukannya Setelah Ketemu Harga TC Plus Ca Nilainya Ini Dibulatkan Ya Ke Angka Per 16 Di Atasnya Contoh Contoh Dalam Perhitungan Ini Kita Dapatkan Nilai TC Plus Ca 0,4 0,9 Use Plate 0,5 In Plate Nah Ini Namanya Teus Nah Di Teus Ini Ya Kita Gunakan 0,5 Ya Karena Dibulatkan Ke Satuan Plat Per 16 Ke Atasnya Cara Mengetahuinya Gimana Ya Cara Mengetahuinya Adalah Pada Perhitungan Misalkan Ini Ketemu Nilai Ya Tadi Kita Dapatkan T T T T Sama Dengan Tc Plus Ca Sama Dengan 0,409 Caranya Caranya Adalah Ini Kalikan Dengan 16 Kalikan 16 Ketemu Harganya Berapa Itu Tepat Dihitung Nah Kalau Dihitung Ketemu Angkanya 0,409 Kali 16 Ketemunya 6,544 6 Toma 5 4 Nah Dibilangan Pulat 6,54 Terletak Antara 6 Dan 7 Nah 6,54 Kurang Lebih Disini Sehingga Perlu Dibulatkan Ke Atas Nah T Yusnya Itu Mestinya Bisa Digunakan 7 Per 16 Berapa 7 Per 16 Kita Hitung 7 Per 16 0,4 3 75 0 4 3 7 5 In Nah Pak Megesi Menggunakan 0,5 Boleh Boleh Tambah Lebih Bagus Ya Mestinya Ini Sudah Cukup Nilai 0,4 3 75 Ini Sudah Cukup Tetapi Pak Megesi Lebih Menggunakan 0,5 Boleh Boleh Yang Gak Boleh Kalau Kita Gunakan 0,4 Di Bawah Dari Hitung Hitungan Nanti Akan Menghasilkan Nilai Maximum Lobel Yang Lebih Rendah Nilainya Ya Itu Untuk Perhitungan T Untuk Perhitungan T R Harus Ditambah CA Nah Sekarang Untuk Perhitungan Maximum Lobel Working Pressure MAWP Rumusnya Disini Ada Dua Keadaan Untuk Perhitungan MAWP Ada New And Corrodit Ya Perhatikan Ini Ya Karena Sangat Penting Nah Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Perhitungan P Untuk P Atau MAWP MAWP Atau P MAWP Atau P Ini Ada Dua Ada Kondisi New Ada Kondisi Corrodit Corrodit Nah Misal Rumusnya Tadi Ya P Sama Dengan S E T Dibagi R S E T Dibagi R S E Plus 0,6 T Plus 0,6 T Nah Ingat Untuk Kondisi New Satu Catatnya R Nya Adalah R Tanpa CA Tanpa CA Nah T T Yang digunakan T Ini ini ya yang digunakan adalah teus sedangkan yang korodit nanti korodit formulanya tetap sama tetapi penggunaannya R yang dimasukkan dalam rumus itu R plus CA sedangkan T nya yang dipakai adalah T kalkulit TC nah ya dua catatan ini nanti saudara lihat di latihan halaman 19 ya halaman 19 itu latihan yang berkaitan dengan contoh perhitungan formulasi pada ini materi kita internal pressure inside dimension nah sekarang saudara lihat di halaman 19 itu nah disini untuk yang untuk yang sel ini adalah kondisi new coba latih saudara untuk menghitung P kondisi korodit ya disini dihitung P korodit berapa kemudian untuk yang hemispherical disini P nya adalah P new coba dilatih menghitung untuk P korodit nah kemudian untuk berikutnya yang ellipsoidal disini P nya adalah P korodit nah saudara kita dihitung P nya dalam kondisi P new berapa ya disini P new coba dilatih tangannya di rumah di rumah dicoba untuk menghitung P nya dicatat di buku nya supaya nanti bisa disampaikan ke saya bisa ditaruh di forum untuk kita pertimbangkan nah misalkan disini ya disini kalau misalkan ini contoh yang disampaikan oleh Pak Mek Yesi determine maximum reliable working pressure and take seamless head when it is korodit condition korodit condition mestinya P T nya ini menggunakan T C ini ya saudara cek ini berarti saudara cek perhitungan P new dan P koroditnya ya karena P koroditnya mesinnya menggunakan 0,241 ya oke dicek ya ini dihitung berarti dua P korodit dan P new ya nanti disampaikan di diskusi forum diskusi baik sampai disini ada pertanyaan terima kasih atas perhatiannya saya cukupkan untuk disini nanti akan saya sambung di seri kedua supaya video ini tidak terlalu lama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh